Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Bayangin deh, harganya cuma 20 juta Rupiah loh ya, bukan dolar Bisa dipakai 4 orang Ada AC-nya Bahan bakarnya pake bensin Irit banget dan lebih murah dari NMAX Diam, renungkan terlebih dahulu Itu konsep mobil yang bakal dikejar-kejar sepanjang masa Kalau emang beneran ada Tapi, ada gak sih mobil yang istimewa kayak gitu? Kalau ada mobilnya pasti bisa dipakai bubblas langsung masuk, Paul ya Mau tau beneran gak tuh Ada mobil murah bingits Tapi kerennya ampun-ampunan? Penasaran? Tonton terus sampai akhir ya Biar tau mobil jenis apa ini Inilah Cuman 20 juta muat 4 orang Pakai AC bensin super irit Bablas masuk tol harga lebih murah dari NMAX Versi dari NHIS Mobil murah meriah Semua orang di dunia ini pastinya pengen punya mobil dong Salah satunya tuh kalau udah nikah Punya anak Anak kedua lahir Kayaknya naik motor lebih ribet gitu ya Apalagi kalau sama si kecil kan Gak mungkin bisa bawa barang simple Ada aja yang harus dibawa Tas buat baju lah Tas buat susu lah Pokoknya tuh bakal banyak banget deh perintilannya Kalau punya mobil kan enak Tinggal masuk-masukin aja Si kecil taruh baris kedua di jajar gitu Terus kamu dan aku duduk di depan Aduh udah kayak keluarga bahagia banget kan Oke cukup Berhenti ngayalnya Ya pokok intinya mobil udah jadi kebutuhan banyak orang Apalagi yang penghasilannya udah mapan Tapi buat kamu yang penghasilannya Gak buruk-buruk amat Kalau ada berita soal mobil yang harganya cuman 20 juta Tapi fasilitasnya oke Ya pasti bakal tergiur juga kan Berita soal mobil baru murah meriah Yang harganya lebih murah dari Yamaha NMX Akhir-akhir ini emang sering banget terdengar Salah satu mobil yang terkenal murah Dan bisa langsung boyong keluarga kecilmu Namanya adalah Tata Nano Namun sebelum lanjut Klik dulu tombol loncengnya ya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Si imut Tata Nano Info dari Motor Plus Harga mobil Tata Nano mulai dari 20 jutaan aja loh guys Asli murah banget Bahkan lebih murah dari Yamaha NMX Yang cuman bisa dipakai 2 orang Desain Tata Nano emang keliatan mungil banget Dan cuman bisa dipakai 4 orang penumpang termasuk supirnya Ya tapi totep menarik banget loh Buat dimiliki kayak aku yang selalu tertarik sama kamu Tapi kok kamu enggak? Sedih Tata Nano ini emang super duper murah ya guys Coba bayangin Harga mobil cuman 23 jutaan Tapi udah punya mesin yang kapasitasnya 624 cc Segitu udah termasuk powerful dan irit bahan bakar loh Cocok banget buat bikers di perkotaan yang punya hobi nongkrong Atau cuman dipakai buat jalan-jalan Dimensi dan tampilan kece Nah kalo masalah dimensi emang imut-imut ya Panjangnya aja cuman 3099 mm Lebarnya 1495 mm Dan tinggi bodinya sekitar 1652 mm Mobil ini juga punya ground clearance berukuran 180 mm ya guys Desainnya yang minimalis dan bentuk depannya yang melonjong Bikin Tata Nano jadi keliatan unik dan beda dari city car lainnya Buat nyimbangin ukurannya yang kecil Tata Nano dilengkapin sama velg yang diameternya 12 inci Kalo di bagian depan udah ada headlamp dan foglamp yang keliatan sempurna banget sama bodi si Tata Nano Kece banget lah Apalagi harganya ya tuh Murah meriah banget Yamaha N-Max 155 aja harganya udah 29,7 jutaan rupiah Kalo beli Tata Nano masih dapet kembalian 3 jutaan lebih nih guys Mayan buat beli gorengan sekalian warungnya Performa Mesin Masih banyak yang meragukan si Tata Nano? Hmm belum tau spesifikasi mesinnya sih Kalo udah tau dijamin bakal geleng-geleng deh Soalnya mesinnya itu udah pake tipe 624 cc 2 silinder MPFI Daya tertinggi yang bisa dihasilin 35 PS di putaran 5200 RPM Kalo masalah torsi maksimalnya bisa sampe 48 Nm di 3000-3400 RPM loh guys Kalo kamu naikin si Tata Nano ini bisa banget meluncur di jalanan pake kecepatan maksimal 105 km per jam Super banget kan buat ukuran mobil semini ini Pokoknya performa mesinnya udah gak perlu dinyinyirin lagi ya Wahai netizen Budiman Oh iya konsumsi bahan bakarnya juga irit kok Buktinya dalam 1 liter udah bisa menjangkau jalan sejauh 23,6 km loh Irit banget gak tuh Fitur Tata Nano Kalo ngomongin mobil gak cuman pamer mesinnya aja ya Fitur di dalamnya juga penting banget nih guys Buat menunjang performa waktu di jalan Si Tata Nano ini udah dilengkapin sama AC loh Jadi kalian gak bakal kepanasan kalo udah duduk manis di dalam cabinnya Semurah itu Udah ada pendinginnya Wah gila sih gila banget Tata Nano juga udah dilengkapin sama sentral lock juga Jadinya kalo lupa ngunci pintu Pak sopir udah otomatis bisa ngunci seluruh pintu Cuman sekali klik Canggih bener Keamanan kalian juga terjamin kalo ngajak jalan-jalan si mungil ini Eh Ada yang kelupaan guys Kalo misalnya nih Misal ya misal Kalian mabuk nih Naik mobil yang ada ACnya Maunya pake AC alami aja Angin jendela Tinggal buka aja pake fitur power window Jadi gak perlu engkol dulu buat buka jendela Dijamin deh lengan mood tetep ramping Yakin gak mau Tata Nano? Kalo diliat dari harga dan spesifikasinya Tata Nano emang kudu banget dibeli ya guys Cuman 20 juta Semurah itu Bahkan lebih murah dari Yamaha N-Max Udah jelas gak bakal kehujanan Gak pake kepanasan Kalo mau buru-buru bisa potong jalan masuk tol Kalo N-Max mah mana bisa Soalnya kan N-Max motor Ya meskipun dimensinya gede Tapi masih dalam kategori motor Lagian juga cuman bisa dipake 2 orang dewasa Ya kalo kepaksa dan anaknya kecil Bisa lah nyempil di tengah Tapi ya masih tetep kepanasan Kalo hujan pake jasuh hujan Atau neduh Kurang nyaman loh pokoknya Tapi bukan berarti semua orang harus punya mobil ya Bukan kayak gitu guys Harus disesuaikan juga sama pengeluaran kalian setiap bulannya Tapi maksudnya Kalo duit buat beli Yamaha N-Max Yang lebih mahal Kan mending sekalian beli si Tata Nano Yang udah jelas lebih unggul Karena si doi itu kan mobil Jadinya lebih nyaman deh Gimana guys Kalo kalian tertarik gak nih Sama si mungil Tata Nano ini Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya Semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel NHIS Dengan cara klik tombol subscribe Like, Share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih.